Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman di video hari ini kita kembali bakalan membahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan juga karena kita sudah berada di hari minggu kita bakalan mempersiapkan lagi untuk minggu depan kira-kira kita mau tahu apa nih yang bisa kembali membuat market volatile untuk minggu depan beserta juga ada beberapa chart yang menurut saya cukup penting untuk kalian pantau So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 0,08% Nah di top 10 coin sendiri sebenarnya kita juga melihat keadaannya mix bagian ada yang hijau ada juga yang merah walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan teman-teman hanya kurang lebih 0,7% hingga kurang lebih 1% dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 1,34% menuju 19,62 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah yang pertama teman-teman, kita mau cek dulu untuk 7 hari ke depan kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang bisa membuat market bergerak volatile Nah setelah saya screening sekilas tadi teman-teman sebenarnya hanya ada 1 atau 2 hari saja yang menurut saya bisa berpotensi berpotensi membuat market itu bergerak cukup volatile yang pertama kita bisa melihat nanti di tanggal 28 September yaitu hari Kamis ya hari Kamis depan kita bakal mendapatkan data GDP dari Amerika Serikat di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk sementara kita melihat GDP itu masih diprediksi mengalami kenaikan dari 2% menjadi 2,2% tetapi yang lebih pentingnya lagi dan yang menjadi highlight utama untuk minggu depan adalah di tanggal 29 September atau hari Jumat nanti pada hari itu kita bakalan mendapatkan data core PCE Price Index dan juga PCE Price Index Year on Year dari Amerika Serikat atau data inflasi teman-teman sekali lagi ini akan menjadi salah satu indikator yang dipakai oleh The Fed untuk menentukan kebijakan monitor berikutnya untuk sementara kenapa kita melihat market itu cenderung sentimen yang berada di kubu yang bearish itu adalah karena untuk sekarang sudah lebih banyak orang yang merasa bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga di pertemuan Fed Interest Rate Decision berikutnya oke karena statement dari kakek Paul yang menyatakan bahwa apabila masih dirasa perlu kenaikannya mereka masih akan melakukan kenaikan dan juga memang ada prediksi dari beberapa anggota Fed bahwa masih diperlukan satu kali lagi kenaikan di tahun 2023 sebelum pada akhirnya mereka pause dalam waktu yang cukup panjang baru di mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun 2024 kita baru start melihat ada cut rates oke dan untuk core PCE beserta PCE Price Index ya diprediksi itu mix teman-teman core-nya itu diprediksi menurun dari angka 4,2 menjadi 3,9 sedangkan PCE Price Index-nya itu diprediksi mengalami kenaikan dari 3,3 menjadi 3,5 sekali lagi kita sebagai seorang investor harapannya selalu adalah kita melihat The Fed itu lebih cepat untuk mencapai tujuannya tujuannya apa? adalah untuk menurunkan inflasi ke angka 2% tanpa harus mengorbankan unemployment rate meningkat terlalu tinggi itu adalah tujuan utama dari The Fed sekarang dan dengan pengetahuan tersebut maka kalau ternyata core PCE Index Price Index dan juga PCE Price Index disini keduanya mengalami penurunan oke artinya disini misalnya kita dapat 3,9 di core PCE kemudian PCE-nya nggak usah sampai menurun deh stay aja di angka 3,3 harusnya itu akan menjadi berita positif untuk market jika itu yang terjadi saya expect harusnya stock market US itu bakalan rally dollar index itu bakalan start untuk drop dan harusnya bitcoin yang sedikit banyak bakalan performanya positif terlebih lagi kalau misalnya ternyata PCE Price Index disini mengalami penurunan dari 3,3 mungkin menuju ke 3,2 atau 3,1 so untuk minggu depan yang bakalan menciptakan volatility itu baru ada nanti di hari Kamis menjelang Jumat kalau misalnya teman-teman yang merupakan trader di aset kelas lain ya sebenarnya minggu depan juga tidak terlalu banyak nih data-data yang high impact selain dari Amerika paling itu juga adanya di tanggal 29 September juga dari UK yaitu data GDP juga tapi sisanya itu hanya medium impact so itu adalah outlook untuk minggu depan ya teman-teman kira-kira ada 1 atau 2 data yang kemungkinan bisa membuat market itu volatil berikutnya kembali kita akan bahas beberapa data disini yang pertama total supply held by short term holder satu chart yang menunjukkan seberapa banyak sih jumlah supply bitcoin yang dipegang oleh para pemegang jangka pendek the amount of bitcoin held by short term holder has now been reduced to a fine powder the lowest amount we have seen since January 2011 these are people that hold their coins around 155 days at most in other words there are more strong bitcoin holders than ever before nah yang dikategorikan disini sebagai short term holder teman-teman itu adalah kalau orang-orang yang ngehold bitcoinnya kurang dari 155 hari oke kalau misalnya kalian hold di bawah 155 hari alias berarti kurang lebih 5 sampai 6 bulan itu berarti kalian masih kategori short term holder tapi kalau setelahnya udah di atas 6 bulan itu kalian sudah bisa dikategorikan sebagai long term holder walaupun saya kurang setuju ya teman-teman long term holder itu harusnya ya minimal 1,5 atau 2 tahun itu baru bisa kita kategorikan long term holder tapi kalau kita lihat dari segi historis yang disini short term holder yang artinya ngehold di bawah 155 hari itu berada di area yang cukup rendah setiap kali kita berada di bottom sebuah bear market atau bahkan fase awal sebuah bull market contohnya dimana? contohnya disini teman-teman kita melihat ketika kita masuk ke bottom bear market itu short term holder berada di area yang sangat rendah dan juga sama ketika kita masuk ke fase awal sebuah bull market pada saat itu short term holder juga berada di area yang sangat rendah sama juga disini disini juga sama dan kali ini teman-teman short term holder itu berada di area yang lebih rendah bahkan daripada yang kita lihat di 2 cycle sebelumnya alias kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk cycle kali ini itu long term holder atau pemegang jangka panjang angkanya sudah jauh lebih banyak daripada 2 cycle sebelumnya teman-teman dan itu harusnya akan menjadi sebuah berita yang sangat positif sudah mulai banyak orang menyadari bahwa bitcoin bisa jadi adalah sebuah aset yang bisa mereka hold secara long term tanpa harus memusingkan gitu tanpa harus pusing harganya bakalan kemana karena mungkin mereka-mereka juga percaya bahwa cepat atau lambat bitcoin juga bakalan kembali ke all time high yang baru untuk sekarang sentimennya masih negatif ya karena masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan diantaranya spot bitcoin ETF kemudian ada FUD seputaran Binance kemudian juga ada FUD dari geopolitik dan seterusnya tapi ketika nanti demand sudah start untuk kembali masuk 2024 terutama gitu ya ketika kita mendapatkan banyak sekali event-event baik untuk bitcoin diantaranya ada halving ada juga final deadline untuk beberapa spot bitcoin ETF yang sedang diaplikasikan dan juga tentunya dari segi data historis kita juga tahu bahwa harusnya jika kita hitung gitu ya dari segi perhitungan time frame harusnya tahun 2024 itu juga akan menjadi tahun dimana bitcoin sudah akan start untuk rally buktinya dimana? nah buktinya kita lihat dari sini teman-teman ini perhitungannya lebih detail gitu time frame-nya dari cycle ke cycle jadi ini dirangkum dengan baik oleh Dred Bongo disini disampaikan bahwa it took bitcoin 152 weeks to go from its cycle low in January 2015 to cycle high in December 2018 it took 110 weeks to get back to previous cycle high of $1,180 in November 2013 from the cycle lows jadi artinya apa teman-teman? bitcoin memerlukan waktu 152 minggu untuk berangkat gitu ya dari cycle low gitu ya atau low dari bull market di tahun 2015 yaitu adalah di sekitaran area ini teman-teman ini cycle low ke cycle high di tahun 2018 jadi mereka atau bitcoin itu mencapai bottom bear market di tahun 2015 bulan Januari kemudian baru ketemu di all time high dan top cycle baru itu Desember 2018 dan memerlukan waktu 110 minggu dari cycle top menuju cycle low yang baru kemudian berikutnya dari cycle low yang disini menuju cycle top yang baru itu perlu waktu lagi-lagi 152 minggu dan lalu kita juga melihat to go from each cycle low in Desember 2018 to cycle high in November 2021 dan juga 103 minggu untuk kembali ke previous cycle high of 19,600 in Desember 2017 from the cycle lows kemudian juga nah seterusnya kalian bisa baca 152 minggu dan intinya yang mau disampaikan disini teman-teman an average of 107 weeks to return to previous cycle highs of 69,300 would give us a date of Desember 2024 jadi kalau kita ambil rata-ratanya teman-teman bahwa ada rata-rata 107 minggu dimana kita bisa kembali ke cycle high yang baru 2014 bear cycle itu memerlukan 59 minggu dari cycle high ke cycle low 2018 itu perlu waktu 52 minggu cycle yang berikutnya itu perlu 54 minggu indicating the current low set of 15,600 on November 2022 was likely the low of this bear cycle jadi teori ini juga menunjukkan bahwa harusnya 15,600 kemarin di November 2022 harusnya juga merupakan cycle low untuk kali ini jadi apa yang di expect terjadi berikutnya Bitcoin return ke all time high-nya itu di Desember 2024 itu baru nyampe ke all time high ya tapi cycle top-nya itu baru ada nanti di Oktober 2025 itu kalau perhitungan dari si Dreadbongo nah apakah teman-teman mempunyai pendapat yang sama dengan si Dreadbongo ini atau kalian mempunyai prediksi yang berbeda nah kita main tebak-tebakan hari ini kira-kira menurut kalian cycle top untuk bull market berikutnya itu akan ada di bulan dan tahun berapa teman-teman mungkin kalian boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian teman-teman sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin dan saya akan langsung mulai aja dari one hour chart so teman-teman yang kita lihat disini sebenarnya tidak banyak perubahan daripada apa yang saya sampaikan di video kemarin karena secara overall sebenarnya 24 jam terakhir itu pergerakannya cenderung sangat sideways tanpa ada volume dan saya tidak expect ada pergerakan yang berbeda juga hari ini tetapi kalau kita lihat secara historis teman-teman biasanya hari minggu itu banyak sekali percobaan untuk manipulasi sehingga kalau misalnya teman-teman melihat disini ini ada terbentuk sebuah range ya atau mungkin kita bisa ambil disini salah satu dari area ini itu bakalan bisa di attack dan kemudian kita kembali masuk attack kembali masuk oke dan ini adalah salah satu senario menurut saya bisa aja terjadi di hari minggu ini teman-teman dan kita juga udah pernah lihat ini beberapa kali sebelumnya setiap kali hari minggu ketika volumenya sangat rendah market maker itu akan sangat gampang gitu untuk menjemput likuidasi yang harusnya akan berada di kedua titik ini teman-teman kalau yang short bisa aja taruh stop lossnya di sekitaran area disini kalau yang long taruhnya kemungkinan di sekitaran area disini stop lossnya karena ini berada dalam sebuah range maka keduanya kemungkinan bisa dijemput dan kita akan kembali sideways tapi untuk gambaran besarnya menurut saya saya masih yakin bahwa bitcoin akan mencoba untuk merangkanya ke atas kembali ngeretest ke area trend line baru pada saat itu kita mungkin akan melihat keputusan berikutnya apakah pada akhirnya kita akan mampu jebol lagi ke atas dan kembali ngeretest area trend line atau kita kembali mendapatkan ada indikasi bearish reversal pattern dan kemudian kita akan kembali drop ke sekitaran area 26.300an nah karena untuk sementara juga pergerakannya tidak banyak teman-teman jadi tidak banyak update yang bisa saya bawakan untuk kalian secara price action tetapi saya masih berpegang dengan senario yang kemarin saya sampaikan ke kalian yaitu adalah untuk sementara waktu saya masih merasa bitcoin akan pertama mencoba menjemput likuidasi terlebih dahulu baru pada saat sudah selesai kita kemungkinan akan start untuk merangkak naik ke atas minima ngeretest ke sekitaran area trend line disini oke ya baru pada saat itu kita akan pantau lagi secara price action kira-kira apa apa yang bisa kita expect berikutnya dan baru kita bahkan bahas dari situ so itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai see you in the next video bye 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 selamat menikmati